Ya Allah, nanti kalau aku banyak bicara, aku dibilang cerewet. Apa ini, Sirin? Ini benar-benar tidak mungkin. Kenapa kau biarkan kotak-kotak ini, Siri? Ini kan buat Hasina, harusnya ada hadiahnya. Uh, Rasia, aku sudah memberikan seperangkat alat-alat untuk dipoles. Kita akan mengambilnya dua hari lagi. Kita akan menyimpannya dalam kotak kosong itu. Kakak, apa aku harus minta hadiah pada ibu paket bulan mandi juga? Lima hari dan enam malam di Switzerland. Wow, mantis sekali. Oh, Mayra, dari hari ke hari kau selalu memalukan. Wah, kakak, kenapa aku harus memalukan? Nika, kau akan jadi ibu bertuah yang baik hati nantinya. Apakah kau tahu yang dikatakannya? Dia bilang kita rencanakan pertunangan dengan tergesa-gesa karena kita tidak punya banyak waktu untuk persiapannya. Jadi kita tidak perlu terganggu dengan hal itu. Dia baru saja memberikan kita menu. Dan juga memberikan daftar kecil kerabatnya kira-kira siapa yang akan kita berikan hadiah. Ini dia daftarnya. Ibu, bolehkah aku melihat daftarnya? Ini ambillah. Ini daftar yang sangat kecil. Hasina sungguh baik hati sekali. Berhenti bicara seperti itu, Ayan. Jangan mengejeknya. Sekarang semua dengarkan ucapanku baik-baik. Aku tidak mau ada salah satu di antara kalian yang sok pintar saat mereka datang ke sini. Kalian tidak boleh bicara apa-apa. Ingat baik-baik pesanku ini. Jangan sampai ada yang berani-beraninya untuk menentang apa yang kuperintahkan. Sebentar, Rashid. Bagaimana dengan mobilnya? Yang dipesan Hasina? Sudah kau dapatkan belum? Sudah. Aku sudah mempesannya. Butuh sedikit waktu. Tapi akan dikirim sebelum pertunangan. Harus aku lagi yang menangani semuanya. Aku akan bicara pada Hasina. Dan aku harap dia mau mengerti. Kenapa dia tidak mau mengerti? Padahal penyihir itu adalah orang paling cerdas di bumi ini. Ayo dia. Shh. Wow. Kalungnya bagus sekali. Kalau ada yang menatapku, itu juga sangat cantik. Baiklah, kalian tidak marah, kan? Maaf ya. Terima kasih. 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 Apa semuanya sudah kau persiapkan? Iya, sudah. Kita harus membayar uang muka untuk sewa tenda. Semuanya akan beres besok. Dari mana saja kau? Aku... Belanja? Iya. Belanja. Kau bahkan tidak membeli apapun. Mana barang yang kau beli? Tadinya mau membeli sesuatu, tapi... Kami tidak membelinya. Soalnya kami tidak menyukainya. Apa yang ingin kau beli? Kami mau beli DVD, telpon charger, hard drive, dan lainnya. Kau tidak menembukannya? Soalnya tadi semuanya harganya terlalu mahal. Berapa harga DVD? Untuk 10 DVD, 600. Lalu charger? Harga sekernya saja, 500. Hard drive, ya? Untuk yang 1 DB, 15 ribu. Main racing, Donnie? 6, 7? Tidak kurang. Kau harus tahu, Razia. Kalau wanita harus bisa menjaga nama baik dari keluarganya itu. Gadis dari keluarga yang baik selalu berperilaku rendah hati. Anak kita Humaira, anak yang periang, bahkan di hadapan pria. Aku tidak suka itu, melihat kelakuannya seperti itu. Dia harus bisa menjaga nama baik. Iya, tapi itu tidak benar. Di hadapan orang luar, dia tidak akan pernah berani seperti itu. Tapi beda kalau dengan Ayan, kan? Mereka sudah berteman sejak kecil. Tapi mereka itu bukan anak kecil lagi. Iya, aku tahu. Itulah sebabnya. Aku sedang memikirkan... ...kalau kita akan membahas pernikahan mereka. Aku yakin setelah pernikahan mereka kita tetapkan, kita tidak perlu khawatir seperti ini. Aku tidak tahu apakah itu menghilangkan khawatiran kita. Atau mungkin tidak. Apa kau melihat Ayan? Dia itu anak yang tidak punya tanggung jawab. Dia berkeliaran tanpa tujuan sepanjang hari. Dan suka menggoda para gadis. Dan sejauh yang aku ketahui, ternyata dia seringkali melakukan pertemuan dengan asa. Nanti kalau dia sudah kita nikahkan, Ayan pasti akan tahu tanggung jawabnya. Kita tidak punya pilihan lain lagi. Apa kau tahu kenapa begitu? Itu karena aku... ...tidak ingin kehilangan Humayah. Aku tidak mau dia pergi jauh dari kita. Semakin cepat kita bahas pernikahan mereka, itu akan semakin baik. Aku bahkan memikirkan bagaimana kalau pernikahan nikah, kita satukan saja dengan pernikahan Humayra dan Ayan. Baiklah. Bicara kepada mereka. Saat ini, ibunya Rashid sedang keluar kota. Aku akan menetapkan tanggal pernikahan mereka ketika tidak ada dia di rumah. Karena dia, dia tidak akan mengizinkan aku menikahkan mereka. Mungkin kau pikir aku tidak bisa menonton pertandingan. Tidak. Sebenarnya... Sebenarnya... Kami... Tata mataku sebelum kau berbohong padaku. Aku yakin mulai sekarang, kau akan terbiasa berbohong padaku. Dia belum belajar berbohong tanpa rasa malu. Bahkan dalam perusahaanmu mungkin dia... ...perlu beberapa tips darimu. Kami berbohong padamu hanya agar bisa pergi nonton pertandingan. Najwa tidak pernah menyembunyikan apapun dariku. Dia tidak pernah berbohong. Entah apa lagi yang kau ajarkan padanya. Kami hanya pergi nonton pertandingan. Dan menurutku itu bukan masalah besar. Bukan masalah besar. Dia memotong rambutnya dan berbohong padaku itu bukan masalah besar. Dan kau berangkat ke kampus lalu berkelahi dengan laki-laki bukan masalah besar. Kalian berdua berbohong padaku dan pergi keluar. Itu bukan masalah besar. Aku ingin tahu seperti apa masalah besar. Di sana juga banyak perempuan seperti kami. Aku yakin itu. Tapi tidak ada yang bisa pergi tanpa pengawalan. Mereka yang menonton secara diam-diam. Mereka tidak akan menari sepertimu di televisi. Najwa, aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti kenapa kau marah. Bagaimana kau bisa mengerti? Semua orang belajar etika di masa kecilnya. Orang tua mereka mengajarkannya. Itulah yang terjadi. Itu yang terjadi di India. Mungkin orang tuamu tidak punya waktu untuk mengajarkanmu etika. Mereka sibuk dengan hal yang lainnya. Dengar. Itu bukan salahmu, tapi salah orang tuamu. Kalau saja mereka mengajarkan etika, kau tidak akan seperti ini. Jika saja ibu tidak bersikeras membiarkanmu tinggal di sini, aku pasti akan menghentikan. Kenapa tidak kau katakan kalau kau tidak ingin aku tinggal di sini? Kalau itu yang kau inginkan, aku tidak akan menghentikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! apakah ada yang melihat kita masuk ke sini? Tidak, tuan presiden. Bagus. Zingo... Bapapapapapapa... Sudah, sudah, sudah. Sekarang duduk. Ayo duduk. Shh. Humairah, dalam pertemuan terakhir kita, tugas telah diberikan padamu. Apakah tugas itu sudah selesai atau belum? Iya, Tuan Presiden. Tugasnya sudah terlaksana. Wow, aku menginginkan ini. Jangan, Nikat. Aku mau cangkir ini. Jangan, sudah. Berikan padaku. Ini punya aku. Ini punya aku. Apa itu? Berikan padaku. Cangkir ini berlabelkan Presiden. Maksudnya, ini milik. Apa kegiatan untuk hari ini? Pernikahan Ayan dan Humaira. Oh, Rahsia. Kenapa aku tidak memikirkan hal itu, ya? A dan H. Mereka pasangan yang bagus. Benar, kan, Rashid? Benar. Tapi menurutku, kita harus bicara pada Ayan terlebih dahulu. Nanti kalau aku banyak bicara, aku dibilang cerewet. Kami tidak akan menikahkan mereka tanpa persetujuan mereka. Aku yakin. Walaupun aku tidak bertanya pada mereka, tapi aku tahu mereka akan setuju. Kemari, Sirin. Sini. Apa kau melihat mereka saling memandang satu sama lain? Aku bersumpah demi Tuhan. Mereka itu ditakdirkan untuk bersama. Ya. Akan tetapi, kita harus bertanya pada mereka. Apakah mereka setuju dengan perjodohan ini? Kami sudah membuat persiapan sejak lama. Pertama, ulang tahun bibi. Kemudian, upacara pernikahan kanikat yang akan digelar. Besok, mehfil es saugat dan kemudian pertunangan. Kami punya satu atau tugas lainnya setiap hari. Jadi? Kanikat ada apa? Kenapa wajahmu cemberut begitu? Sekarang kan Imran bagian dari geng kita. Kau tetap bisa datang untuk menghadiri pertemuan kelompok bahkan setelah menikah. Apakah itu berarti pasangan hidup kita nantinya otomatis menjadi anggota geng kita setelah kami menikah nanti? Iya. Benar. Jadi seperti itu, Nusa? Hah? Kami tidak memiliki permintaan tersebut. Kak Ayah? Mungkin kakak memang tidak membutuhkan permintaan tersebut. Karena mungkin orang yang akan menikah dengan kakak sebenarnya sudah menjadi anggota Zinggo Hotis. Jadi tidak perlu minta izin lagi, kan? Sepertinya itu tidak mungkin. Itu dikarenakan aku tidak akan menikah. Aku yakin Ayah tidak akan menolak. Tidak ada keraguan. Bahwa itu adalah takdir. Kita tidak harus mencari kecocokan. Putra-putri dan anak kami saja, kan? Aku tidak mau menginginkan yang lainnya, Rashid. Sudah cukup mereka saja. Kalau begitu, kita akan membahasnya nanti. Tidak masalah, kan? Baiklah. Ya Allah, Rahasia. Ada apa dengannya? Aku rasa dia sedang sedih, Sirin. Karena tadi kau bilang, kalau anakmu itu hanyalah Ayan. Salah, Sirin. Nanti kalau aku banyak bicara, aku dibilang cerewet. Coba kau pikirkan. Mungkin kalau untukmu, Ayan memang anakmu. Tapi kalau pagi Rashid, dia masih punya dua anak. Bahkan bertahun-tahun, dia belum bisa melupakan anak-anaknya itu. Walaupun sekarang dia sudah berpisah dengan Dilsa, tapi tetap saja dia tidak bisa melupakan anak-anaknya. Rahasia, Rashid memiliki dua anak lagi, kan? Jika Rashid tidak bisa melupakan mereka, itu bukan salahnya, kan? Dia kan ayah mereka. Aku setuju dengan yang kau ucapkan. Tapi kau tidak boleh melupakan sesuatu. Tidak apa-apa kalau dia hanya rindu. Pada kedua anaknya itu, apa kau pikirkan bagaimana seandainya dia merindukan ibu dari anak-anak itu juga? Itu akan jadi masalah besar untukmu, Sirin. Tidak, Rahasia. Rahasia tidak akan melakukan itu. Aku mengenalnya. Aku percaya padanya. Waktu itu kau pernah bilang bahwa istrimu suka nonton drama. Jadi kirimkan tiket ini untuknya, sehingga kau bisa bertemu dengannya di situ. Drama ini akan dipentaskan besok. Haruskah aku kirimkan tiket ini kepada Dilshan? Aku mau tahu bagaimana Zoya. Ibu akan menenangkan dan menjemputnya. Kemudian setelah itu, ibu akan meminta Asad untuk meminta maaf padanya. Ibu, Zoya sudah pergi. Memangnya dia pergi kemana? Bukankah seharusnya dia sudah di rumah? Tidak, Bu. Dia sudah pergi. Coba lihat. Barang-barangnya tidak ada. Tasnya juga tidak ada. Bukankah seharusnya dia sudah pergi. Dia hanya menciptakan masalah bagi kita di sini. Asad, apakah kau memikirkan apa yang ingin kau katakan? Dia tidak mengenal kota ini. Bagaimana dia menghadapinya sendirian? Ibu ingin tahu apa yang gadis malang itu akan hadapi. Ibu, dia bukan gadis malang. Kau harus ingat, dia itu tamu kita. Ibu, hentikan keramahan ibu padanya. Dia harus diberlakukan seperti tamu. Dia harus mengikuti aturan kita, tapi dia tidak melakukannya. Dia tinggalkan rumah tanpa memberitahu siapapun. Dia pergi atas kemauannya sendiri. Jangan mengharapkan aku untuk pergi mencarinya. Dia tidak mengenal kota ini. Bagaimana dia menghadapinya sendirian? Sampai jumpa di video selanjutnya. Gadis ini tidak bisa membiarkanku hidup tenang. Zoya bersikap sangat ke kanak-kanakan. Bagaimana bisa dia pergi tanpa memberitahu siapapun? Bahkan handphonenya juga mati. Najma. Apakah kau tahu ke mana dia pergi? Ibu rasa dia pasti sudah kembali ke New York. Tapi Ibu, tidak ada penerbangan internasional yang berangkat dari Bopal. Mungkin saja dia pergi ke stasiun kereta api. Bopal Express berangkat dari stasiun utama jam 9.22 malam. Dia akan pergi ke stasiun lain untuk naik kereta. Assalamualaikum Ya Allah, apa yang salah denganku? Bagaimana aku bisa kembali ke New York tanpa menyelesaikan penyarianku? Kenapa aku harus tinggalkan tujuanku hanya karena Tuhan Binaragawan itu? Tidak. Aku tidak bisa kembali ke New York tanpa menemukan ayahku. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Nona, kemana aku akan pergi? Eh, tunggu. Biar aku antar. Tunggu dulu. Biar aku antar, Nona. Tidak ada kendaraan lain di sini. Ya, Nona. Tunggu sebentar. Kau tidak apa-apa? Ya Allah, ada apa denganmu? Kau tanya, aku tidak apa-apa. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Empat orang melawan satu gadis Sekarang empat orang akan memukul seorang pria Terima kasih telah menonton! 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 Tentang itu, itulah takdir kita. Ayah, anakku. Kenapa kau harus memutarkan musik itu ketika Hasina datang? Musik adalah pemberitaan kedatangan penjahat itu. Ayah, hentikan dulu. Biarkan saja, Rasia. Aku menganggap ini seperti lelucon yang biasa terjadi selama upacara pernikahan. Aku tidak keberatan. Ayah cuma ingin bersenang-senang. Tapi aku takut, kapan aku akan bermain perang untuk Ayah. Dia mungkin tidak akan senang. Hasina, kemarilah. Kita akan memulai upacaranya. Ayo, silakan ikut aku. Ayo, Tari, saya. Silakan. Silakan. Shirin, tunjukkan hadiah-hadiahnya. Hasina, harus dibuka dengan ini dulu. Eh, tunggu dulu. Kenapa tergesa-gesa? Ada apa, Hasina? Ada masalah apa? Begini, maksudku. Pertama, kita akan lakukan ritualnya untuk menangkal kejahatan. Kemudian, kita akan melakukan ritual lainnya. Nanti kalau aku banyak bicara, aku dibilang cerewek. Kita tunggu apa lagi, Hasina? Kita mulai saja ritualnya. Kita akan segera memakaikan tika hitam. Ini tidak mungkin, Rahsia. Nikat berkulit gelap. Bagaimana kau memakaikan tika hitam? Baiklah, Hasina. Kalau begitu, beritahu kami apa yang harus kami lakukan. Kau harus mengambil beberapa barang. Cabai merah, lemon, semua rempah-rempah, dan juga tanaman tebu. Oh iya, aku rasa itu bukan masalah besar. Kita bisa mendapatkannya. Nuzad, pergi dan minta supir untuk mendapatkan semua barang itu. Ya ampun, Rahsia. Kau akan menyuruh supir untuk mendapatkan barang-barang yang sangat penting. Ayan, ayo ke sini. Pergilah. Pergilah. Adik pengantin harus mendapatkan barang yang akan digunakan untuk ritual. Akan lebih baik kalau adiknya yang mendapatkannya. Kau akan mengambilkan barang yang akan digunakan. Kau akan mengambilkan barang yang akan digunakan. Hasina, pada saat dia mencari barang-barangnya, bagaimana kalau kita menikmati hidangan dulu? Ayo, silakan. Ya. Sebelum kita melakukan ritual, kau bilang kau akan mendapatkan mobil yang diinginkan Imran. Tapi aku tidak melihatnya di luar. Aku harus pergi membeli barang-barangnya. Aku akan mendapatkan masalah karena kau. Jadi biarkan saja motor ini disembunyikan selama beberapa hari. Astaga, kenapa harus bocor? Pasti Tuhan menginginkan aku menaiki motor baruku. Baiklah, kalau begitu akan kulakukan. Maaf, Humaira. Aku akan beritahu. Tuhan mengawasina bahwa Ayan telah pergi. Ya ampun, Razia. Kau membutuhkan waktu yang lama untuk ritual sederhana ini. Berapa lama ritual ini akan selesai? Ibu, apa yang ibu bilang tadi? Ini adalah pernikahan. Kita harus mempersiapkan segalanya. Lihat dia, Razia. Menantu priamu ini permata seseorang. Dia berdebat dengan ibunya dan mendukung kalian semua. Anakku, karena kau bersih keras, ibu akan menunggu untuk beberapa waktu lagi. Kak Asad. Di mana bisa aku dapatkan semua rempah-rempahnya? Semua rempah-rempahnya? Iya, Kak Asad. Itu juga segar. Kenapa kau ingin rempah-rempah itu? Jangan bertanya, Kak. Aku benar-benar sedang bingung saat ini. Semua yang aku lakukan ini adalah penyihir Hasina yang menginginkannya. Kita akan melakukan mehvil saugat hari ini. Dia membutuhkan semua itu untuk ritual. Ritual pernikahan nikah sudah dimulai. Iya, Kak Asad. Kalau begitu, pastikan semuanya berjalan sempurna. Oh iya, Ayan. Kau tahu kan jalur yang di depan supermarket itu? Iya, aku tahu, Kak Asad. Saima kan tinggal di situ. Benar. Di sana ada persimpangan jalan. Simpang jalan? Wah, kalau itu kan dekat tempatnya Usma yang belajar teknik di kampus itu, kan, Kak? Ayan, berhenti menunjuk ke arah garis-garis itu. Di sana ada toko di kawasan itu. Kau akan mendapatkan semuanya di sana. Ya, baiklah, Kak Asad. Terima kasih, ya. Mereka ke sini untuk apa? Ada apa? Tidak ada. Polisi lalu lintas tiba-tiba berhenti. Tunjukkan suratnya. Surat-surat? Aku sudah memberikannya. Tidak ada pada kami. Ayo cepat. Kenapa polisi membuat Ayan merasa resah? Ayo, berikan suratnya. Ayo, bukan ke surat-surat ini. Sudah jalan, tapi belum dikembalikan. Ayo, ikut. Ayo, ikut. Masukkan dia ke mobil. Ayo, cepat. Ayo, cepat naik ke mobil. Ayo, naik. Ayo, naik.